Halo semuanya. Nah sebelumnya, aku mau perkenalan diri terlebih dahulu aja ya. Jadi kenalin teman-teman semua, aku Nabila dari Impala Network, yang mana di Impala Network ini aku sebagai content writer intern. Nah di acara LinkedIn Academy Day 2 kali ini, aku akan memandu acara ini sebagai MC dan juga moderator. Nah buat teman-teman semua. Dan aku mau jelasin dikit-dikit nih tema acara kita kali ini yang menarik banget dan juga panjang banget nih ya judulnya teman-teman, yaitu reasons why you should use LinkedIn to grow your business. Nah kalau teman-teman yang kemarin udah ngikutin LinkedIn Academy Day 1 dari Impala Network dan juga GDSC Brawijaya, kemarin kita ngebahas LinkedIn-nya secara umum nih, gimana sih optimalisasi profil LinkedIn biar bisa stand out gitu. Nah kalau di LinkedIn Academy Day 2 kali ini, kita lebih gimana sih cara bikin LinkedIn kita tuh bisa lebih berguna buat bisnis kita bisa lebih berkembang gitu. Karena mungkin teman-teman di sini masih belum banyak ya yang belum menggunakan LinkedIn sebagai optimalisasi dari bisnisnya teman-teman. Mungkin selama ini branding bisnisnya teman-teman baru dari Instagram aja mungkin. Atau cuma dari Facebook atau social media lainnya belum merambah ke LinkedIn. Padahal di LinkedIn ini sendiri banyak banget nih manfaat dan juga fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan agar bisa lebih bangun branding awareness dari usahanya yang teman-teman jalani saat ini. Nah harapannya dari teman-teman nanti setelah adanya acara LinkedIn Academy Day 2 kali ini usahanya teman-teman bisa lebih berkembang dan bisa lebih scale up nih dari profil LinkedIn bisnisnya teman-teman. Mungkin karena ini udah banyak juga ya yang datang, aku lihat dulu nih partisipannya udah 57 dan juga kita lihat di kolom chat. belum ada perubahan di kolom chat, tapi udah lumayan rame karena dari pembicara kita yang luar biasa kali ini juga udah hadir nih aku pengen memperkenalkan dulu nih dari pembicara kita kali ini yang gak kalah luar biasanya dari kemarin. Kalau kemarin kita ditemani oleh Kak Lani Wijaya selaku LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia. kalau kali ini kita ditemenin sama Kak Ilen Tan yang kali ini sudah hadir juga. Kak Ilen ini selaku account director and marketing di LinkedIn ya Kak Ilen. Halo Kak Ilen, apa kabar? Halo Nabila dan teman-teman, kabar baik. Sekarang gimana nih Kak kabarnya dan kesibukannya akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Baik, sebenarnya lagi sibuk closing aja sih kan bulan Desember ya. Bulan Desember ini biasanya klien tahun ya Kak? Ya betul, closing itu kan biasanya mid Desember, abis itu kan pada liburan ya. Jadi mungkin di minggu-minggu ini sama minggu depan kesibukannya lebih kayak ngejarin oh kira-kira planning 2022 kita apa, kemudian juga bersiap-siap lah ya untuk tahun baru. Oke, mungkin dari teman-teman semua ini juga udah pada kepo nih Kak. Kak Ilen Tan ini siapa sih? Mungkin Kak Ilen boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu dari backgroundnya Kak Ilen juga. Silahkan Kak Ilen, waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Mungkin perkenalan dulu ya, tadi Nabila kan udah memperkenalkan dengan baik sekali. Nama saya Ilen, saya account director di LinkedIn, khususnya di LinkedIn Marketing Solutions. Jadi kalau misalnya kemarin itu Lani, selaku talent solutions di LinkedIn, saya lebih fokusnya ini bekerja sama dengan brand, jadi company-company gimana caranya mereka bisa leveraging LinkedIn untuk bisnisnya, khususnya untuk marketing. Saya udah hampir tiga tahun di LinkedIn, gak terasa karena mungkin dua tahun kebelakangan ini work from home ya kita semua karena COVID. Jadi sebelum di LinkedIn, saya bekerja di Twitter, based di Singapura juga, Southeast Asia. Jadi saya udah hampir tujuh tahun tinggal di Singapura, sebelumnya di Indonesia. Oke, dengan background yang sangat luar biasa nih ya. Pernah, saya buka profilnya Kak Ilen juga, aku kaget sih Kak. Wah kerja di Twitter, kalau nggak salah kerja di Yahoo juga ya Kak? Iya, jadi saya mengawali karir saya sebenarnya di Yahoo Indonesia. Waktu itu baru lulus, saya pertama kali masuk ke dunia kerja, sebenarnya internship magang di Yahoo Indonesia, kemudian direkrut jadi karyawan tetap dari sana. Karen, berarti memang fokusnya dari, berarti dari zaman kuliah ya Kak itu? Udah interest-nya di bidang sosial media berarti ya? Iya, sebenarnya kan waktu saya kuliah ya, masih tahun 2007 ya, jadi saya lulus sebetulnya tahun 2012. Jadi pas 2011 ini dibuka magang di Yahoo Indonesia, sebenarnya kan sosial media belum gitu, apa ya, belum gitu sekenceng sekarang lah ya. Sekarang kan semua orang sosial media, apa yang baru gitu ya. Waktu itu kita cuma ada yang lagi rame waktu itu malah kayak Twitter, Facebook, Friendster gitu ya. Friendster pindah ke Facebook, kemudian Twitter gitu. Jadi kalau zaman dulu company-company, tech company tersebut belum ada bahkan di Indonesia. Jadi Yahoo sebenarnya merupakan salah satu tech company pertama yang menepakkan kakinya di Indonesia. Jadi tahun 2011, dari tahun 2010 bahkan ya, setelah itu baru diikuti oleh Google dan teman-teman yang lain gitu. Oke, terus gimana nih Kak perasaannya sehari ini ngisi jadi pemateri nih di Link in Academy Day 2-nya dari Impala Network sama GDS Jabra Widjaya? Senang sekali, karena mungkin karena udah lama nggak pulang Indonesia kali ya, udah 2 tahun. Terus ngeliat pesertanya dari seluruh penjuru Indonesia, jadi cukup happy sebenarnya. Oh berarti Kak Lani ini ya, memang fokusnya biasanya, engage-nya sama Singapur ya Kak berarti? Karena emang kerjanya di branch di Singapur gitu. Betul, jadi Lani ini kerjanya di Singapur sama kayak saya ya, cuman sebenarnya Lani ini kan covering kebanyakan wilayah Indonesia ya. Jadi sama-sama kalau misalnya cakupan saya Southeast Asia, jadi Singapur, Indonesia, Philippines, Thailand, dan juga Malaysia. Kalau misalnya Lani, dia lebih fokus ke Indonesia. Oke, mungkin ini ya Kak, mungkin teman-teman juga semuanya udah pada agak sabar buat ikutin pembahasan materi yang menarik dari Kak Elaine kali ini. Mungkin waktu dan tempat aku persilahkan ke Kak Elaine buat memulai pemaparan materinya. Terima kasih Nabila. Ini saya tes dulu ya, saya mau coba share screen saya dulu. Ya, bisa kelihatan screen-nya? Oke ya, bagus. Bisa Kak, bisa jelas. Terima kasih sebelumnya. Oke, tadi udah perkenalan ya, jadi saya nggak perlu perkenalin diri lagi. Jadi langsung aja, terima kasih sebelumnya ya untuk teman-teman yang udah mampir di acara kali ini, di hari Jumat malam. Ini menuju weekend kan ya, jadi bener-bener appreciate waktunya teman-teman sekarang. Jadi agenda kita hari ini sebenarnya lebih berfokus kepada konten. Karena kan pertanyaannya adalah, why you should use LinkedIn to grow your business? Karena kemarin ini kan mungkin Lani udah capturing the essence kenapa link-in, gimana caranya kita membangun professional profile kita dibandingkan dengan personal profile. Jadi fokus kita kali ini gimana caranya kita bisa menjadi thought leader di link-in, which is mungkin dari pemaparan hari ini akan jelas juga nih kenapa dengan menjadi thought leader di link-in itu bisa membantu bisnis kita untuk ke depannya. Nah, jadi ada tiga bagian, link-in sebagai professional network, kemudian apa itu thought leadership di link-in, dan bagaimana cara kita supaya menjadi thought leader di link-in. Mungkin saya langsung aja ke bagian pertama. Jadi saya ingin mengawali sesi kali ini dengan satu meme ya. Dulu ini sangat terkenal sebenarnya memenya tahun lalu. Awal tahun 2020, sekitar bulan Januari, meme ini dipopulerkan oleh Dolly Parton. Jadi, Dolly Parton ini dia membuat empat foto yang berbeda di dalam satu post, di mana dia sharing tipe foto yang berbeda, personality-nya yang berbeda di setiap social media ya. Nah, dari sana semua artis mungkin di Hollywood dan juga mungkin ada beberapa di Southeast Asia ini ngikutin trennya gitu ya. Jadi, mereka share foto mereka dari link-in, foto mereka dari Instagram, foto mereka dari Facebook, foto mereka dari Tinder juga gitu. Nah, tapi yang sebenarnya sangat menarik di sini, dari semua foto-foto atau meme yang dipost oleh orang-orang yang ngikutin challenge ini, ketika mereka memasuki foto mereka dari link-in itu semuanya profesional gitu ya. Jadi, bisa kita, apa namanya, bisa kita compare, ini foto Ellen DeGeneres, kemudian juga ada beberapa artis, hingga Robert Downey Jr., kemudian Hook, dia juga creating meme ini ya. Nah, jadi bisa kita lihat sebenarnya dari sini kita udah bisa tahu kalau misalnya orang-orang ketika mereka itu ingat link-in, they think about professional network ya. Jadi, gimana cara kita memposisikan profil kita sendiri sebagai seorang profesional di link-in. Sangat beda sekali ya, setiap, apa namanya, persona di Instagram, Facebook, mungkin kita karena lebih banyak teman-teman, kita pengen share foto yang lebih kasual, kemudian Tinder, of course it's a dating profile gitu ya. Jadi, sebenarnya alasan kenapa, apa namanya, Ellen atau teman-teman yang lain itu memposisikan dirinya sebagai profesional di link-in, juga berhubungan dengan mindset. Jadi, ini mungkin kemarin udah di-share dengan Lani, tapi mindset ini sangat-sangat penting. Kenapa bisa kita lihat kalau misalnya perbedaan mindset, apa namanya, setiap orang di setiap social media itu kan berbeda-beda ya. Jadi, menurut research ini, ketika orang masuk ke link-in, sebenarnya mindset-nya udah beda. Mereka mau learn dari leaders dan experts, mereka juga pengen improve karir, karena kan link-in ini sebenarnya berasal dari job posting platform ya. Jadi, orang-orang ingin masuk ke link-in, biasanya mereka ini pengen improve karirnya gitu. Kemudian, ingin mencari opportunity yang baru, dibandingkan dengan mindset orang-orang ketika mereka masuk ke Facebook, Instagram, atau Twitter, ataupun sekarang kan yang lagi hot ini ya, TikTok ya. Jadi, mindset-nya itu lebih ke entertainment. Jadi, they want to actually be entertained, kemudian mereka juga pengen stay up to date with friends. Nah, dari mindset ini, sebenarnya inilah alasan kenapa profesional-profesional ini masuk ke link-in untuk mencari knowledge gitu ya, untuk mencari pengetahuan baru, apakah itu industry news, expert advice, professional learning. Kemarin mungkin udah di-share juga dengan Lani di link-in ini, ada yang kita namakan link-in learning, di mana kita bisa belajar beberapa topik ini ya, apa namanya, yang bisa memperkaya ilmu kita. Kemudian peer insights, peer-to-peer recommendations, dan juga dari professional influencer di link-in. Jadi, kalau misalnya 5 atau 6 tahun yang lalu kita ngomongin link-in, ini pasti di feed link-in kita banyak yang nge-post, oh, we are hiring, ini award yang kita menangkan gitu ya, atau kebanyakan mengenai hiring. Tapi kalau misalnya sekarang kita masuk ke link-in, kita follow orang-orang, jadi kita udah bisa follow orang di link-in ya. Kalau misalnya saya ingin follow misalnya CEO dari Nestle, tapi saya nggak mau connect sama beliau karena malu ya, karena wah, aku sebenarnya nggak mau connect sama CEO gimana caranya supaya saya masih bisa mendapatkan konten-konten dari CEO ini tanpa harus connect dengan Pak CEO. Kita bisa klik follow gitu ya. Jadi, dengan nge-klik follow di profil seseorang, kita bisa mendapatkan update dari konten yang mereka post secara regular. Jadi, link-in untuk saat ini sebenarnya di luar konten-konten untuk hiring, juga banyak sekali konten, helpful konten mengenai mungkin advice gitu ya, advice, professional advice, kemudian juga mengenai industri. Jadi, karena saya di industri teknologi, saya ini banyak follow, apa namanya, thought leader di bidang teknologi. Jadi, setiap hari mereka nge-post konten-konten yang sangat menarik kalau buat saya ya, karena saya sangat tertarik, sangat passionate di bidang teknologi. Apapun teknologi yang baru itu, ketika di-post, pasti saya baca, saya klik menuju landing page juga gitu. Jadi, secara garis besar di Southeast Asia sendiri, member base kita, jadi sekarang sekitar ini ya, jadi di Indonesia kita mempunyai 19 juta. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari sisi Southeast Asia, kita ada 46 juta member di Southeast Asia, Singapura sekitar 3 juta, di Malaysia 6 juta, Thailand 3 juta, Indonesia 19 juta, Philippines 11, dan Vietnam 4. Dari gambaran ini kan sebenarnya sangat kelihatan. Indonesia ini adalah salah satu negara yang mempunyai member base paling besar di LinkedIn. Jadi, kalau secara Southeast Asia ini nomor satu ya. Jadi, nomor satunya Indonesia, yang kedua Philippines. Dan ini juga sebenarnya merepresentasikan profesional audience di bidang formal di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita kulik lagi lebih jauh di Southeast Asia ini, nah tadi kan teman-teman ada dari berbagai daerah ya, jadi ini juga merepresentasikan member base di Southeast Asia, sebenarnya nggak cuma dari Jakarta aja. Jadi, LinkedIn ini, tim Insights kita sebenarnya ngejalanin analisis juga dari member base LinkedIn ini, ada berapa sih yang sebenarnya berfokus di kota-kota besar atau capital city. Bisa kita lihat sebenarnya Jakarta nomor satu dibandingkan dengan negara-negara lainnya atau kota-kota lainnya, Bangkok nomor dua, Kuala Lumpur tiga, kita ada Surabaya, kemudian Manila, Bandung, Queensland City, even Bekasi, Tanggerang, dan Medan. Jadi, ini sebenarnya merepresentasikan total membership di LinkedIn secara Southeast Asia. Secara Southeast Asia ini aja, kita udah capturing Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi, Tanggerang, dan Medan. Dari situ, kita lihat dari sisi industri. Industri apa sih yang sebenarnya direpresentasikan di LinkedIn. Jadi, kalau misalnya kita masuk LinkedIn, pasti kita bisa kadang-kadang kita buka LinkedIn page-nya suatu perusahaan. Jadi, di LinkedIn page satu perusahaan itu, mereka mengkategorisasikan perusahaan mereka di industri apa. Nah, di Southeast Asia ini, the fastest growing industry adalah government, education, retail, dan consumer goods. Jadi, kalau misalnya kita lihat representasi angkanya, sebenarnya government, education, dan non-profits ini salah satu industri yang terkembangkan di Southeast Asia. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari kategorisasi jenis, jenis company, jenis company seperti apa sih yang sebenarnya paling banyak di Southeast Asia ini? Kebanyakan dari kita pasti mikir ya, LinkedIn itu sebenarnya untuk company yang besar deh. Kayaknya company-company kecil ini kurang terrepresentasikan, atau SMB sebenarnya tempatnya bukan di LinkedIn. Nah, dari data di sini, sebenarnya kita melihat representasi dari SMB dibandingkan dengan mid-size business, MM, dan juga large enterprise, ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi, ada 34,5% SMB, 31% mid-size, 34% large enterprise. SMB di sini, apa namanya, kita kategorisasikan berdasarkan jumlah pegawai. Nah, jumlah pegawai ini, kalau SMB kita kategorisasikan, kan ini di bawah 200, jadi 1 sampai 200 karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi, kita melihat sebenarnya perkembangan SMB, small medium business, dan juga mid-size enterprise, sebenarnya growth-nya juga lumayan tinggi. Semakin hari, semakin banyak juga SMB yang sign up ke LinkedIn, dan creating LinkedIn company page-nya, karena mereka merasa, mereka perlu merepresentasikan brand, dan juga company-nya di professional network. Nah, kalau misalnya, kita lihat dari sisi education, LinkedIn juga merepresentasikan, apa namanya, higher, highly educated audience. Jadi, kalau misalnya dibandingkan dengan platform lain, ada berapa sih, apa namanya, member dari LinkedIn ini, yang memiliki university degree. Ternyata, kalau misalnya di-compare dengan social media yang lain, LinkedIn users ini, lebih banyak yang merupakan university graduate, dan juga banyak post-graduate against national average. Jadi, inilah kenapa, apa, kita juga merepresentasikan, di luar professional audience, juga audience yang lumayan, lebih educated. Nah, sekarang kita masuk ke brand. Kalau misalnya kita ngomongin soal growing business di LinkedIn, kita juga mesti tahu dong, kira-kira brand yang terrepresentasikan di LinkedIn ini sendiri, itu apa ya? Nah, ini adalah gambaran dari Southeast Asia juga, tapi yang ingin saya, apa namanya, ingin saya highlight di sini, kita melihat sebenarnya banyak sekali perusahaan Indonesia, atau page dari Indonesia, yang direpresentasikan di page ini. Jadi, kita lihat, most followed brand, di Southeast Asia. Untuk keseluruhan ini ada, kita ada PT Pertamina, Open Kerja dan Locker ini adalah salah satu LinkedIn page di Indonesia, PT Jarum, dan juga di Sena Kerja. Kemudian kalau misalnya dari sisi industri teknologi, Bukalapak dan Link aja, itu jadi salah satu most followed brand. Kemudian manufacturing, ada PT Chandra Asri Petrochemical, kemudian dari education audience, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Ruang Guru, dan juga LPDP ya, banyak followernya ya. jadi bisa kita lihat di sini sebenarnya berdasarkan page, page followers, ini juga berbagai macam industri, dan berbagai macam tipe, ini ya, tipe company. Ada, apa namanya, ada Ruang Guru, yang merupakan startup di Indonesia, Bukalapak, salah satu unicorn di Indonesia, tapi juga ada Universitas Indonesia dan UGM, UI dan UGM, yang merupakan salah satu, apa namanya, education institution di Indonesia, kemudian kita juga ada Link aja, dan juga Pertamina, yang bagian dari BUMN. Jadi, representasi tipe company sebenarnya itu sangat beragam, dan ini juga sebenarnya adalah opportunity gitu ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan peer kita yang lain, Unilever, Microsoft, IBM, ini kan perusahaan besar ya, berarti ini sebenarnya capturing opportunity juga bagi kita, mahasiswa-mahasiswa yang baru berkecimpung di bidang entrepreneurship, kita mau create sebenarnya brand presence kita di LinkedIn, ini merupakan opportunity juga bagi kita, karena kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan member base paling besar di Southeast Asia, kemudian juga most followed brand di Southeast Asia. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang ada di LinkedIn gitu ya? Kita bisa melihat young workforce, jadi orang-orang yang sebenarnya professional, apa namanya, young professionals yang baru merintis karir, mereka ada di LinkedIn, kemudian opinion leaders across industry, kalau misalnya di Twitter atau di Instagram dan di TikTok kan mereka ada yang namanya TikTok influencers atau Instagram influencers gitu ya, jadi kalau misalnya di LinkedIn, kita sebenarnya lebih menyebutnya sebagai opinion leaders, jadi opinion leaders yang sebenarnya banyak share apa namanya, konten-konten yang valuable di LinkedIn dan juga engagement-nya tinggi. Tiga, yang ketiga adalah juga government. Jadi, sebenarnya government juga ada presence-nya di LinkedIn gitu, nanti kita kulik tipe government yang seperti apa di LinkedIn dan tipe konten seperti apa ya yang mereka share. jadi ini saya ada beberapa contoh yang workforce, opinion leaders dan juga government. Jadi, kita ada dari sisi government, Ibu Sri Mulyani merupakan salah satu menteri yang ada presence-nya di LinkedIn dan juga lumayan ini ya, apa namanya, lumayan rajin sebenarnya Ibu Sri Mulyani untuk create content dan juga sharing point of view beliau mengenai kebijakan fiskal di Indonesia. Jadi, yang kedua adalah Edward Sirtanata, Pak Edward ini adalah CEO dari Kopi Kenangan dan juga Pak Nabi Ibrahim adalah Head of Data Science di DataNES. Kita mulai dari Ibu Sri Mulyani ya. Jadi, Ibu Sri Mulyani ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, Ibu Sri Mulyani ini di-link in beliau fokusnya cuma satu, create long-form content. Di sini bisa dilihat ya, kalau misalnya kita masuk ke profilnya Ibu Sri Mulyani, setiap apa namanya, content yang beliau post, itu selalu long long post. Jadi, bisa kita lihat Redesigning Multilateralism for a New Era, Investing in People, Social Protection for Indonesia's 2045 Vision. Jadi, semua konten yang Ibu Sri Mulyani ini, apa namanya, publish di LinkedIn, ini semuanya berfokus kepada policy keuangan Indonesia. Audiensnya siapa? jadi, beliau ini sengaja posting dengan menggunakan bahasa Inggris, karena beliau tahu kayak, ini adalah salah satu channel di mana mungkin jurnalis dari luar negeri ketika mereka mencari profil Ibu Sri Mulyani, mereka bisa melihat, oh ini policy-nya seperti apa. Atau mungkin investor dari luar negeri ketika mereka ingin melihat pemikiran Menteri Keuangan kita seperti apa di Indonesia sebelum mereka ambil keputusan untuk invest di Indonesia itu seperti apa. Jadi, fokus dari konten-konten yang sebenarnya diposisi Ibu Sri Mulyani dibandingkan di dalam negeri ini lebih ke luar negeri. Jadi, untuk make sure kalau misalnya orang-orang search tentang Indonesia atau fiscal policy di Indonesia mereka tahu Ibu Sri Mulyani ini create beberapa konten mengenai ini yang bisa kita baca yang bisa kita komen yang bisa kita share juga. Jadi, ini salah satu representasi dari suara Indonesia di dunia global juga. Yang kedua contohnya adalah CEO Kopi Kenangan di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini tipe-tipe kontennya sangat beragam yang dipos dari Pak Edward ini. Jadi, Pak Edward ini selain dari entrepreneur, dia juga sebenarnya seorang investor. Jadi, beliau sebenarnya juga sharing bagaimana cara kita growing company-nya. Bisa dilihat di sini Pak Edward ini bekerjasama dengan Pak Alan untuk creating satu podcast yang bercerita mengenai Kopi Kenangan. Bagaimana caranya beliau dan timnya growing company-nya, kemudian juga challenges-nya seperti apa. Jadi, bisa dilihat di sini tipe kontennya ini sangat beragam. Jadi, bukan cuma teks doang, tapi juga ada audio, kemudian juga ada berdasarkan long form konten. Di sini One Cup, One Customer, One Rupiah ini adalah salah satu blog post yang dipost oleh Pak Edward ketika COVID menerjang. Jadi, kenapa beliau ini posting konten seperti ini? Jadi, kalau misalnya kita sebagai konsumen, kalau kita sebagai konsumen, yang kita, apa namanya, yang sebenarnya penting buat kita ini apakah oh, kopi kenangan enak nggak sih? Kemudian, servisnya bagus nggak sih? Tapi, kalau misalnya dari sisi investor, mereka akan melihat ini CEO-nya ini sebenarnya fokusnya, visionnya seperti apa? Kemudian, cara pikirnya seperti apa? Kemudian, apa sebenarnya yang apa ya, yang goal-nya itu seperti apa? Dan juga gimana caranya company ini sebenarnya melewati challenges di masa-masa sulit seperti COVID-19 ini? Jadi, kalau misalnya kita ke profilnya Pak Edward, ini bisa kelihatan jelas kira-kira fokusnya dari kopi kenangan itu apa? Kita tahu visionnya seperti apa. Kemudian, ketika menghadapi COVID-19, challengesnya seperti ini, apa strategi dari company mereka? Jadi, ini sebenarnya membuat CEO lebih humanized ya. jadi kalau misalnya secara konsumen kita cuma tahu oh ini CEO-nya kopi kenangan, ini CEO-nya misalnya bank ABC gitu ya. Tapi, kalau misalnya kita lihat dari tipe konten, kita juga bisa merasakan oh sebenarnya CEO-nya ini point-point-point-nya seperti ini loh. Jadi, sebagai business partner, sebagai investor, juga sebagai mungkin konsumen, jadi lebih ini ya, lebih trustful, lebih percaya kepada brand tersebut. Nah, disinilah gimana caranya sebenarnya building konten dan thought leadership di LinkedIn ini sebenarnya sangat membantu building brand awareness dari company kita sendiri. Nah, kopi kenangan juga sebenarnya listed down sebagai salah satu LinkedIn top startups di 2021. Jadi, di tahun ini sebenarnya LinkedIn sendiri listed down beberapa top startups di Indonesia, Singapura, dan beberapa negara globally. Dan salah satu company yang di listed adalah kopi kenangan gitu ya. Jadi, bisa kita lihat di sini sebenarnya top startups 2021 ini sangat menarik karena mungkin nama-nama di sini juga baru sebenarnya baru ini ya, apa namanya, baru top beberapa tahun belakangan ini kan. Jadi, sebelum lima tahun kebelakang, kita nggak pernah dengar ada yang namanya kopi kenangan atau buku warung atau happy fresh gitu ya. Jadi, sangat menarik sekali kalau misalnya kita lihat dari sisi company atau startup sendiri, berbagai macam startup sebenarnya muncul di Indonesia dari tahun ke tahun. Jadi, if you want to actually get the professional apa namanya, professional audience, link-in sebenarnya tempatnya. Jadi, ini sebagai summary aja, sebagai social network, ini kira-kira experience-nya seperti apa, platform link-in ini sebenarnya juga sangat ini ya, sekarang apa ya, dijadikan sebagai salah satu platform untuk kita fokus ke professional environment. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dua, gimana caranya kita menjadi thought leader di link-in, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mungkin? Oke, ini ada pertanyaan dari Raja ya? Iya, Kak, betul. Ini dari Alhayat Raja, bertanya tentang apa aja sih hal-hal yang harus dicantumkan di dalam deskripsi postingan link-in, dan minta tips dan triknya dari Kak Ilen nih. Oke, jadi ini sangat relevan dengan session selanjutnya sebenarnya ya, jadi saya lanjut aja ya, terima kasih atas pertanyaannya Raja. Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjadi thought leader di link-in. Nah, mungkin pertanyaan saya untuk teman-teman sekalian juga, kalau misalnya mendengar thought leader ini apa sih sebenarnya thought leader itu? ada yang tahu enggak? Mungkin dari teman-teman kalau ada yang tahu atau kepikiran nih, apa sih thought leader boleh banget dijawab di kolom komentar ya, di kolom chat maksudnya. Kolom komentar. Belum warm up ya audiensnya ya? Oke, jadi mungkin saya jawab aja ya, kalau misalnya thought leader ini sebenarnya ya, betul, pemimpin ya. Pemimpin dalam apa ini? Jadi, kalau misalnya kita di dunia kerja atau di dunia industri, memiliki thought leader itu adalah salah satu expert yang sebenarnya menjadi benchmark di industri. Jadi, salah satu contoh ya, Elon Musk. Jadi, Elon Musk ini adalah salah satu thought leader di bidang teknologi. karena setiap ini ya, inovasi yang dia keluarkan, semua orang pasti langsung ini, apa namanya, very excited atau pengen tahu lebih jauh nih, wah Tesla ngapain nih, wah SpaceX ngapain. Jadi, dia itu memposisikan dirinya sendiri sebagai CEO dan thought leader dari seluruh industri. Betul. Jadi, keahlian Elon ini kan lebih ke innovation di bidang innovation ya. Jadi, semua orang pasti akan ngelihat kalau misalnya innovation di bidang otomotif atau di bidang terdepan di SpaceX, mereka ngelihatnya kayak Elon Musk. Atau misalnya, kalau misalnya kita apa namanya, ngomongin FMCG gitu ya, FMCG, mungkin banyak sekali FMCG yang ingin menjadi thought leader di bidang sustainability. jadi, salah satu contohnya Unilever, PNG, Nestle, mereka sebenarnya pengen jadi thought leader di bidang sustainability. Mereka ingin advocating sustainability, kemudian juga diversity di company-nya. Jadi, kalau misalnya thought leader ini betul sekali keahlian, kepemimpinan di suatu bidang atau industri. nah, kenapa thought leadership ini sebenarnya relevan dengan membangun brand suatu company? Karena thought leadership ini sebenarnya establishing trust. Jadi, kalau misalnya seseorang menjadi thought leader, otomatis rasa kepercayaan terhadap brand tersebut itu juga tinggi. contohnya tadi, saya kan sharing mengenai kopi kenangan. Sebelum kita melihat post CEO-nya kopi kenangan, yang kita tahu kopi kenangan, kopinya enak, kemudian servisnya itu cepat. Kemudian juga mas-mas yang melayani kita itu penuh dengan senyum. Contohnya seperti itu. Tapi, kalau misalnya kita melihat postingannya CEO kopi kenangan, kita bisa tahu oke, sebenarnya beliau ini ingin membangun perusahaan yang seperti ini. Confidence-nya lebih tinggi terhadap brand tersebut. Jadi, kalau misalnya Pak Edward itu nge-share oke, strategi kita untuk kopi kenangan di tahun 2022, mungkin akan menjadi unicorn, contohnya. jadi mungkin confidence terhadap brand tersebut itu akan lebih tinggi dan confidence ini bukan cuman berarti pembeli, tapi juga dari pihak investor, dari pihak partner, karena kan kalau misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, yang paling penting itu stakeholder. Stakeholder ini bukan cuman dari customer, tapi juga partner kita dalam berbisnis, kemudian juga investor, dan juga apa namanya jurnalis atau media, jadi salah satu investor, salah satu stakeholder-nya. Kalau misalnya kita ngomongin thought leadership, sebenarnya terbagi menjadi dua, individual thought leadership dan juga brand thought leadership. Gimana cara kita menjadi suatu ahli atau expert yang sebenarnya dilihat oleh orang-orang di industri kita. Ini bisa dari executive, C-switch, dari employee, academy, teman-teman yang di academics atau di bidang pendidikan, ini juga bisa menjadi thought leader, komentator, atau influencer. Kalau brand juga bisa menjadi thought leader yang bisa sharing misalnya first party data, research, partnership, dan juga innovation. Nah, kalau kita ngomongin individual thought leader, ini ada empat tipe leader. Jadi, mentor, visionary, advocate, guru. Jadi, tadi menjawab pertanyaan raja, kira-kira caption-nya seperti apa yang cocok kita masukin ke link-in post-nya kita. Ini tergantung dari tipe thought leadership apa atau tipe post seperti apa yang sebenarnya kita akan advocate. Contohnya, misalnya saya, saya ingin menjadi mentor. Jadi, tipe-tipe yang cocok saya share adalah career advice, leadership in business, hiring talent, personal growth. Nah, ketika kita udah tahu personanya seperti apa, tipe konten yang seperti apa akan lebih jelas. Contohnya, Richard Branson, ini salah satu entrepreneur sangat terkenal globally. Beliau fokus menjadi mentor di link-in. Jadi, di link-in sendiri, beliau creating beberapa konten mengenai metrics for success, kemudian ask entrepreneurship question to me, I will answer it on my post. Jadi, semua apa namanya, tipe konten yang Sir Richard Branson ini share, ini berfokus pada career advice, leadership in business, hiring talent, personal growth. Jadi, ketika kita udah tahu tipe persona seperti apa, yang ingin kita ini ya, apa namanya, embody, ini kita udah bisa lihat nih, tipe post yang seperti apa nih, yang akan saya post gitu ya. Jadi, ada empat tipe, mentor, visionary ini lebih ke ini ya, apa namanya, mengkomentari, mengkomentari opini, kemudian prediction, trend, dan juga graphs, kemudian advocate, advocate ini lebih ke men-advokasi CSR ya, corporate social responsibility dan philanthropy, dan juga guru, jadi guru ini yang biasanya kalau misalnya kita lihat post ini, how to, gimana caranya sih, supaya bisa apa namanya, cepat kayak tipe konten seperti itu ya, kebanyakan sih, kalau misalnya di link in, jarang ada yang kayak gitu, kebanyakan mungkin gimana caranya supaya kita lebih cepat untuk dipromote di perusahaan ini, nah tipe kontennya seperti itu kebanyakan kalau di link in, jadi guru ini biasanya how to, FAQ, tutorial, tips, segala macam ya, jadi face of the product, nah, contoh-contoh postnya, ini saya akan share, ini salah satu contohnya ini adalah Satya Nadela, jadi Satya Nadela ini adalah CEO dari Microsoft, tipe leadershipnya ini lebih ke evangelist atau advocate ya, jadi beliau sharing apa namanya, konten-konten yang apa namanya, mengenai apa namanya, diversity, kemudian mengenai social responsibility, carbon emission ya, kemudian even coronavirus disease, jadi sebenarnya total range of theme atau topicsnya ini sebenarnya banyak, kalau misalnya kita lihat di sini ada culture, kemudian SESR, climate change, tech innovation, products gitu ya, jadi banyak sekali tipe konten yang beliau share. Nah, kalau misalnya saya mau tiga-tiganya boleh nggak kak? Boleh. jadi ini salah satu contoh lagi, salah satu CEO, jadi ini CEO dari Ascensure, namanya Pierre Nathermey, jadi beliau ini nge-share tiga tipe konten yang sebenarnya bisa kita kategorisasikan berdasarkan tiga tipe leader yang berbeda ya, jadi yang pertama mentorship, jadi mereka create konten untuk advice untuk new graduates, jadi ini lebih ke mentorship, kita kategorisasikan sebagai career advice, kemudian visionary, karena salah satu fokus Ascensure ini juga di bidang cyber security, jadi beliau juga create artikel mengenai opini beliau untuk cyber security, jadi visionary, kemudian juga advocate mengenai CSR, value-value-nya itu seperti apa gitu ya, jadi tiga kategori yang berbeda, di tiga post yang berbeda, jadi kalau misalnya kita mau create post di LinkedIn, mungkin kita think about what sort of type of leader, jadi kalau misalnya kita balik lagi, kita balik lagi ya, ke sini, four types of leader, kalau misalnya saya nanya balik nih ke teman-teman, kalau misalnya kita lihat tipe postnya Pak Edward, CEO-nya Kopi Kenangan, bisa kita kategorisasikan sebagai tipe leader yang mana ya? Ada yang ingin menjawab? Saya balik ya, sorry, saya balik ke kontennya Pak Edward, ya, ada yang ingin menjawab? Advocate, mentor, ya, kalau misalnya kita lihat di sini, ini mengadvokasikan company-nya ya, bisa juga jadi mentor, karena kenapa beliau ini sharing gimana caranya dia scale up Kopi Kenangan, jadi ada beberapa kategori di sini, dan juga ada ini, apa namanya, partnership accelerator program, jadi fokus lebih ini ya, apa namanya, ke mentorship dan juga advocate, betul. oke, karena kita waktunya tinggal 10 menit, mari kita, ya, nah, tadi, untuk pertanyaan Raja, gimana caranya sih kita konten seperti apa atau caption yang seperti apa ya, yang mesti kita ini, apa namanya, taruh di link in post kita, ini adalah tips and trick-nya, make sure it's timely, make sure it's brief, karena brief-nya itu lebih to the point dan juga timely, kenapa timely, biasanya itu kalau misalnya apa namanya, tipe konten yang lebih up to date atau yang lebih dibicarakan orang sekarang, itu biasanya mempunyai probability lebih tinggi untuk engage, misalnya, contohnya ya, sekarang kan lagi kontroversi apa namanya, undang-undang atau kontroversi ada beberapa ini ya, apa namanya, undang-undang bisnis yang sekarang lagi dibicarakan dari sisi pemerintah Indonesia gitu ya, nah, timely karena sekarang lebih banyak orang membicarakannya brief to the point gitu ya, jadi lebih banyak engagement-nya. Kalau dari sisi tips and tricks, jadi, ini adalah salah satu tips dari Daniel, jadi Daniel Murray ini dia adalah salah satu thought leader di LinkedIn dari sisi B2B marketing, jadi, Daniel ini nge-share kayak, oke, saya mendapatkan 900 ribu view dari satu post di LinkedIn dalam satu bulan, jadi ini adalah ini ya, tips and tricks-nya, pick a niche, niche adalah satu topik, jadi topik ini berdasarkan yang tadi dipaparkan ya, pilih persona dulu, topiknya apa, pilih niche, kemudian, make sure the headline matches, post consistently, dan yang paling penting sebenarnya ini, post value-added content, jadi kalau misalnya konten kita value-add, ini otomatis akan banyak engagement-nya dan juga view, kemudian, be authentic, share from your perspective, dan juga engage insightfully, jadi kalau misalnya kita ambil secara garis besar, the way we think is that kita mesti explore potential content yang sebenarnya menjawab challenges orang-orang, gitu ya, jadi think about potential challenges atau new opportunity yang misalnya kita dapatkan dari mungkin membangun bisnis, atau apa secara partnership, gitu ya, jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita pikirkan ketika kita create post yang ingin kita posting di LinkedIn. Nah, the next part is, jadi kenapa sebenarnya being a thought leader itu penting di LinkedIn? Karena orang-orang, balik lagi ke sini ya, orang-orang masuk ke LinkedIn dengan mindset adalah mereka ingin belajar, jadi belajar dari leaders dan expert, jadi kalau misalnya kita create content yang sebenarnya adding ke knowledge mereka, ini bisa dikategorisasikan sebagai valuable content, gitu. Nah, gimana caranya menjadi thought leader orang-orang di LinkedIn? Cara, salah satu contoh pertama adalah, step pertama adalah kita mesti create profile yang ketika orang-orang masuk ke profile kita, they already know what we're talking about. Ini contohnya adalah dua colleague saya di LinkedIn, ini Daniel Hockley dan juga Kate Mallord, mereka ini adalah salah dua thought leader di LinkedIn dalam bidang marketing. jadi kalau misalnya kita lihat dari profilnya Daniel, ini bisa dilihat dia fokus sebagai content marketing evangelist. Kemudian kalau Kate, beliau juga fokus ke content marketing, gitu ya, jadi semuanya mengenai marketing, jadi kalau misalnya kita, ini tips and tricks-nya ya, drive a compelling summary, ketika orang masuk ke profile kita, ini udah bisa dilihat konten yang seperti apa, kemudian contoh konten yang di post oleh Daniel, ini sangat clear, jadi topiknya yang Daniel post itu hanya mengenai content marketing, social media, dan branding. Jadi dia udah pick a niche yaitu content marketing, social media, dan juga branding, kemudian juga pakai hashtag supaya bisa ditemui orang, dan messaging-nya impactful, jadi bisa kita lihat di sini, semuanya ini mengenai content marketing, social media, dan branding, jadi pick your niche, dan stay on that niche. Dan tipe post-nya itu juga bukan cuma ini ya, apa namanya, reposting, news, segala macam, tapi juga Daniel ini kadang-kadang dia creating long-form content seperti Edward, Pak Edward, dan juga Busri Mulyani. Yang kedua, contohnya adalah Kate's post on LinkedIn, topiknya juga sama, jadi mereka ini kan content marketing evangelist, jadi fokus kontennya adalah ke content marketing, dan juga sebenarnya beliau ini mengadvokasikan woman in workplace, jadi kalau misalnya kita ke profilnya Kate, fokus kontennya adalah sangat fokus ke content marketing, marketing, dan juga woman in workplace, jadi salah satu ini ya, apa namanya, topik yang diadvokasikan sekali oleh Kate, ini kelihatan jelas dari kontennya. Nah, jadi ada dua tipe update sebenarnya di LinkedIn, sharing updates doang, kita create caption, mungkin kita post foto atau post link, yang kedua itu publishing, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang hobinya menulis, mungkin bisa disalurkan hobi menulisnya di LinkedIn, jadi misalnya create satu post atau misalnya blog post, kalau misalnya teman-teman apa namanya, ingin mencoba untuk publishing di LinkedIn, ini kita bisa post sebagai blog, gitu ya, jadi ini sama persis dengan yang Ibu Sri Mulyani dan Pak Edward lakukan, mereka publishing long form post, kemudian sharing di profilnya mereka. Kenapa sharing di LinkedIn? Karena it becomes part of the profile, ketika orang-orang masuk ke profile kalian, mereka melihat, oh, ini tulisan yang di, apa namanya, dipublish oleh orang ini, kemudian juga di share di professional network dan reaches the largest group of professional assembled online. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita mesti share konten di LinkedIn, apa namanya, karena konten-konten tersebut juga akan di share secara ini ya, penanya, massive di professional social media. Nah, tipe kontennya bisa tiga, bisa berdasarkan artikel, short form post, dan juga video. Jadi, kalau misalnya kita lihat, ini ya, sebagai summary-nya, tipe konten ini harus sebenarnya mix, balancing-nya, jangan it's all about me, gitu, karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita kebanyakan ini ya, penanya, promote diri sendiri, kadang-kadang orang-orang juga males bacanya ya. Jadi, make a balance between you, your company, and your industry. Jadi, kalau misalnya kebanyakan sharing mengenai industri, itu juga bagus, karena orang-orang akan engage dan juga mau tahu lebih lanjut mengenai konten-konten tersebut. Kalau misalnya teman-teman memiliki link-in page, sebenarnya kita juga bisa melihat tipe konten yang lagi trending di link-in. jadi ketika teman-teman buka admin view company page-nya, ini bisa dilihat dari konten, kemudian bisa diklik location-nya misalnya Indonesia, kemudian industri-nya industri apa, jadi orang-orang yang sebenarnya bekerja di marketing advertising industry, tipe konten yang lagi trending, apa sih di link-in gitu ya. Jadi, kita bisa masuk, bisa kita lihat dan kita bisa lihat, oh ini tipe-tipe konten yang lagi trending di link-in saat ini, khusus untuk orang-orang di bidang IT dan services di Indonesia. Jadi, tujuannya adalah ketika kita melihat, oh tipe konten yang seperti ini, yang sebenarnya memiliki high engagement rate, ini akan membantu kita juga untuk creating konten yang sesuai. Jadi, kita sudah tahu tipe konten yang akan trending seperti apa, kita mulai creating konten yang demikian. Jadi, key takeaways-nya, kalau untuk dari creating konten di link-in, mungkin pertanyaan-pertanyaan juga ya, jadi, defining goal itu sangat penting. Jadi, gimana caranya kita create konten supaya bisa grow bisnis kita, ini juga harus memiliki goal. Kalau misalnya goal dari kontennya Ibu Srimuliani ini mungkin mengadvokasikan Indonesia di dunia global, kalau misalnya Pak Edward itu lebih ke mengadvokasikan kopi kenangan dan juga sharing tips and tricks atau challenges sebagai entrepreneur, what kind of content or what kind of persona, what kind of goal do you want to get out of this when you create a content on LinkedIn? Oke, demikian apa namanya materi kita hari ini, semoga berguna, ini ya, sekarang terbuka untuk Q&A. Ya, mungkin sebelum Q&A, aku mau sum up dulu kali ya, sambil teman-teman boleh memikirkan nih pertanyaan-pertanyaan apa yang mau disampaikan ke Kak Elaine, aku akan sum up beberapa poin-poin penting yang tadi disampaikan sama Kak Elaine, jadi itu ternyata member base dari LinkedIn di Indonesia itu ternyata besar ya Kak, paling justru paling besar di Southeast Asia gitu, aku baru tahu dan ini jadi potensial banget nih, apalagi tadi yang seperti Kak Elaine sampaikan, buat young entrepreneurs, ini tuh nggak menutup kemungkinan buat kita semua buat showing our brand off di LinkedIn, terus di LinkedIn itu pun nggak selalu perusahaan-perusahaan besar yang harus punya LinkedIn, nggak harus kita punya perusahaan sebesar Microsoft buat bikin sebuah LinkedIn profile buat bisnis kita gitu, nah khususnya ini buat teman-teman juga yang lagi bikin startup, ini tuh bisa banget buat kita bisa bikin reach dari perusahaan kita tuh bisa lebih ini nih, bisa mencapai ke professional audience kayak gitu, nah makanya pakai LinkedIn teman-teman, nah terus Kak Ilin juga tadi highlight menjadi seorang thought leader dalam membangun brand kita, nah gunanya thought leader ini tuh apa sih teman-teman, nah di LinkedIn ini kita bisa buat jadi building trust ya Kak, building trust ke audience kita maupun juga ke calon customer kita nih yang mungkin kepoin nih, si A ini punya brand apa sih kita kepoin dulu dari profile LinkedIn-nya kayak gitu, nah dari postingan-postingan yang kita post di LinkedIn audience tuh bisa tahu nih knowing our mindset dari owner suatu brand dan juga kenapa sih jadi thought leader itu tuh penting karena tujuan dari audience tadi yang seperti Kak Ilin sampaikan audience itu datang ke LinkedIn tuh bukan cuma buat happy-happy aja gitu ya Kak kayak di Instagram atau di TikTok nih nah ke teman-teman pasti yang punya LinkedIn disini kita tuh pengen suatu dapet suatu kesempatan buat misal cari kerja atau kita cari suatu perspektif-perspektif baru dari pemikiran orang-orang seperti itu atau kita mau cari nih ilmu tentang kita suka misal kita suka desain kita suka content writing kita cari nih di LinkedIn siapa aja sih penggeraknya gitu siapa aja sih creator-creatornya di LinkedIn dan kita bisa belajar dari mereka seperti itu makanya jadi seorang thought leader itu tuh penting karena kita bisa reach lebih banyak orang dari pemikiran-pemikiran kita sebagai seorang inisiator kayak gitu terus tipe kontennya juga buat yang menarik di LinkedIn itu gak hanya membahas tentang diri kita tapi juga tentang apa yang sedang kita kerjakan atau bisnis kita dan juga industri apa kita bergerak terus juga ada konten kalau kita mau bikin suatu konten yang baik juga bisa kita melihat dari konten yang sedang trending di LinkedIn itu seperti apa terus recreate konten tersebut dengan goals bisnisnya kita masing-masing gitu teman-teman itu yang aku bisa summing up dari penyampaiannya Kak Elaine tadi ini sudah ada yang menanya Kak sudah ada yang bertanya dari Salsa Bila Vira Nurmandina aku bantu buat sampaikan pertanyaannya ya Kak iya boleh oke jadi kalau sebuah komunitas atau yayasan sebuah komunitas atau yayasan selain bisnis seperti FNB FNB atau lingkup bisnis lainnya gimana sih Kak kita buat mengoptimalkannya di LinkedIn kayak gitu ini pertanyaan yang bagus sekali ya apa namanya kalau misalnya kita tadi lihat tipe industri yang memiliki growth paling tinggi ini adalah government non-profit organizations dan juga apa ya salah satu lagi saya lupa tapi non-profit organization ini salah satu apa namanya tipe atau industri yang sebenarnya growth rate-nya tinggi juga di LinkedIn ini saya mau cari sebentar ya saya cariin contoh dulu NBPC jadi ini kita ada salah satu non-profit organization yang sebenarnya apa namanya menjalankan campaign marketingnya di LinkedIn saya mau share ini namanya NBPC National Volunteer and Philanthropy Center di Singapura jadi bisa kita lihat disini kalau misalnya secara branding ini mereka udah ini banget ya udah sharing about-nya mereka NBPC ini fokusnya di apa gitu dan juga kalau misalnya kita lihat dari post-postnya mereka mereka banyak sebenarnya creating event gitu ya jadi community service-nya kemudian engagement dari apa namanya dari dari eventnya mereka dan juga mereka sebenarnya jalanin jalanin beberapa marketing campaign untuk mendapatkan donor karena kan social network ya ingat lagi social network ini juga apa namanya upsetnya adalah kita tahu orang-orang yang di social network ini memiliki edukasi tingkat edukasi lebih tinggi dan juga banyak manager director dan CEO jadi kalau misalnya apa namanya kita ingin sebenarnya menjalankan campaign untuk fundraising atau mendapatkan donor ini adalah salah satu avenue yang sebenarnya cocok juga jadi salah satu contoh juga mereka creating event di link-in jadi creating link-in events kemudian mereka masukin untuk link untuk register gimana caranya kita design untuk community action reimagining fundraising with design thinking jadi ada banyak sekali sebenarnya yang bisa dileverage dari link-in bisa kita create events kemudian kita juga bisa sebagai ini ya apa namanya partnership dengan sisi company jadi ini NVPC mereka bekerjasama dengan gov insider untuk creating managing data di non-profit creating events jadi sebenarnya link-in ini kalau misalnya di Indonesia kan belum dilihat sebagai salah satu avenue untuk creating non-profit justru malah menjadi salah satu opportunity dimana kita bisa creating presence non-profit di link-in sebagai one of the first jadi ini saya bisa ngasih mungkin beberapa contoh ini ya apa namanya non-profit organization mungkin nanti di follow up aja saya bisa kirimin beberapa contoh ke pihak organizer juga oke aku bantu summing up lagi mungkin jadi buat gimana caranya tadi pertanyaannya sama Sabi Levira buat optimalisasi komunitas di linkedin itu tuh tadi seperti yang dicontohkan dari kak Elaine dari NVPC itu kita bisa bikin lebih sering rajinin buat post ya kak related post bisa mulai dari creating event karena di komunitas-komunitas apalagi masa covid seperti ini kan sering banget tuh kayak bikin webinar-webinar misalnya nah itu bisa di post di page linkedinnya terus ada partnership juga mungkin biar biar bisa lebih reach banyak audiens di networking di social network maksudnya seperti itu kita move ke pertanyaan selanjutnya ya kak boleh semoga menjawab ya tadi untuk Selsa Bila Fira oke ini ada pertanyaan dari Alhayat Raja lagi kak ini cukup panjang jadi saya akan bantu bacain gimana nih si Raja ini tanya gimana pendapat kak Elaine tentang postingan di linkedin yang lebih ke personal branding dan boleh dong dibagiin tips dan trik buat memaparkan personal branding tuh yang baik dan benar serta apa aja apa aja sih aspek-aspek yang menurut kak Elaine tuh fatal kalau dipublish di linkedin sehingga malah jadi recruiter tuh gak tertarik nih apalagi nih buat para fresh graduate nah ini audiens kita kayaknya banyak yang masih mau lolos ini dan juga masih anak kuliahan juga nih kak nah bagus ini jadi apa namanya kalau makanya tadi sebenarnya fokusnya itu di konten kenapa kalau misalnya apa namanya kita fokus terlalu banyak ke diri kita sendiri kan sebenarnya kita juga gak tahu apakah orang-orang ini ya apa namanya tertarik untuk mendengarkan ini gitu ya tapi kalau misalnya kita fokus ke konten makanya tadi itu fokusnya di framework tiga jadi kalau misalnya kita belum bekerja nih di bidang apapun gitu ya mungkin kita bisa fokus ke industri jadi industri apa yang apa namanya teman-teman disini passionate about jadi misalnya saya kuliah kan misalnya di fakultas ekonomi atau saya kuliah di fakultas biologi atau saya mungkin ya jadi gimana caranya kita bring apa namanya academic point of view atau misalnya kita passionate di bidang startup gitu ya kita bisa create konten apa namanya konten-konten di industri tersebut gitu jadi kalau misalnya personal branding oke bagus jadi kalau misalnya teman-teman tahu Gary V atau apa namanya salah satu influencer di di link-in juga ya jadi beliau ini sangat fokus untuk personal branding tapi kalau misalnya kita lihat lagi dari tipe konten yang mereka yang beliau post itu kebanyakan mengenai gimana cara menjadi orang sukses gitu ya jadi kalau misalnya kita mau personal branding it's good jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi profil mungkin dari profil kita harus dilengkapi gitu ya jadi kalau misalnya recruiter masuk ke profil kita kita bisa masukin mungkin dari sisi volunteer dari sisi apa namanya side project ini kita udah kerjain apa aja kita masukin highlight apa namanya highlight project-project tersebut di profil kita jadi orang-orang juga pas masuk ke profil kita itu juga udah tau nih expertise kita itu di bidang apa itu juga personal branding jadi it doesn't mean that you have to post personal branding itu kan lebih ke kalau misalnya saya masuk ke profilnya let's say Nabila saya udah tau nih kira-kira oh Nabila ini fokus ke ini ya apa namanya kepanitiaan organisasi organisasi seperti apa kemudian juga tipe volunteerismnya seperti apa kemudian juga post-post yang dia engage ini tipe post yang seperti apa jadi personal branding it doesn't mean everything need to be about us tapi gimana caranya kita bisa bring out what we're interested in on the content ini menjawab gak kira-kira gimana nih Raja menjawab atau enggak mungkin aku bantu ini lagi ya summing up lagi tadi yang Kak Ilen sampaikan itu pokoknya kita kalau post di LinkedIn baik itu kita tujuannya mau personal branding gak boleh cuma banget sebaiknya ya jangan bahas tentang diri kita terus gitu kita nyeritain tentang diri kita tapi audience ternyata gak interested kan sama aja gak ada engagementnya postingan kita kita harus cerita juga mungkin boleh cerita tentang pengalamannya pengalaman di organisasi atau kita pernah join di komunitas apa seperti itu boleh juga disampaikan jangan cuma cerita tentang diri kita sendiri semoga menjawab atas pertanyaannya ya Raja mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya lagi sepertinya sambil nunggu nih Kak mungkin teman-teman belum ada yang mau tanya kita mau ada ini nih Kak mau ada review buat profil dari teman-teman yang udah punya profil LinkedIn business jadi namanya Biscorp mungkin salah satu peserta disini ada yang memang punya nih Biscorp karena di form pendaftaran kita ada yang udah input mereka punya profil LinkedIn business ini mungkin kalau ada yang hadir boleh raise hand karena nanti dari kita akan bahas nih bareng-bareng sama Kak Ilain Tan buat di-review langsung oh ternyata yang punya raja oke oke ini boleh sekali-kali on screen kalau mungkin memang memungkinkan nih kita akan review bareng-bareng sama Kak Ilain Tan dari kita mungkin akan ini ya Kak share screen buat profilnya si raja mungkin raja kalau memang bisa oh ini sudah on cam atau belum kalau memang bisa on cam dipersilahkan buat on cam nanti boleh konsultasi langsung ya Kak mungkin sama Kak Ilain buat profilnya oh ini ada pertanyaan dari raja di chatnya ya mungkin dari Alhayat Raja karena ini Biscorp itu punyanya Alhayat ya karena tadi sepertinya raise hand waktu saya tanya jadi mungkin kalau Biscorp memang punyanya raja boleh on cam karena ini kita mau review bareng-bareng sama Kak Ilain Tan buat profil linked in bisnisnya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita bisa langsung review aja kali ya, Kak. Mulai dari semua komponennya mungkin. Sudah lengkap atau belum? Postingannya sudah sering atau belum? Oke. Kita mulai aja kali ya. Kita tunggu ini. Pemilik Biscorp. Nah ini, ditungguin nih loh teman-teman sama Kak Elaine-nya. Boleh di-rise hand atau boleh langsung kalau mau langsung unmute punyanya saya, Kak? Kayak gitu. Silahkan. Gak usah malu-malu teman-teman karena kapan lagi akan di-review langsung dari memang dari pihak link-innya gitu. Biar bisnisnya teman-teman juga bisa grow up. Oke. Kalau nggak ada, kita review aja deh, Kak. Mungkin malu deh, Kak. Boleh. Ya. Oke, boleh. Jadi, saya juga baru share di chat. Ada yang namanya link-in pages playbook. Jadi kalau misalnya... Saya share screen saya aja ya. Apa namanya? Nabila. Oke. Boleh, Kak. Ini kan Biscorp ya. Tadi saya share juga yang namanya link-in pages playbook. Jadi sebenarnya link-in ini udah menyediakan playbook untuk gimana caranya kita create profile, bukan profile, link-in pages di link-in. Jadi, ini adalah satu guide yang sebenarnya lumayan lengkap sih. Apa sih page itu gitu ya? Basisnya gimana create page? Gimana manage page? Kemudian page analytics-nya seperti apa? Kemudian gimana caranya kita building strategy untuk page kita? Updatenya seperti apa? How to increase content engagement? Best practice untuk update. Ini sebenarnya udah ada semuanya di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita building page, page itu apa? Kemudian basics-nya seperti apa? Step by step-nya untuk mungkin untuk teman-teman yang udah punya atau belum punya link-in page, gimana caranya create link-in page? Kemudian analytics-nya yang ada itu seperti apa? Kemudian gimana caranya kita grow followers? Building brand strategy? Kemudian juga ini ya. Nah, tadi kan kita di NVPC ada event registration. Ini juga ada tips and tricks-nya gimana caranya kita create, update, dan lain-lain. Oke. Nah, kita ke Biscorp dulu. Ini saya udah share di chat. Feel free to download. Kita mulai ya. Jadi, Biscorp ini adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk mentransformasikan sistem perusahaan Anda yang manual atau tradisional menjadi digital dan terintegrasi. sangat bagus. Jadi, apa namanya? About-nya ini udah jelas. Kemudian website-nya udah jelas. Phone udah ada. Industrinya apa. Company size-nya seperti apa. Headquarter-nya di mana. Dan ini udah jelas. Kalau misalnya kita masukin ke post, nah ini yang sebenarnya belum lengkap. Kalau misalnya kita ingin berbisnis dengan suatu ini ya, apa namanya? vendor, kita pasti masuk ke websitenya ya untuk ngeliat, oke, siapa sih yang bekerja di sana? Kita bisa lihat 27 employees. Kemudian juga bisa lihat, oh, ini nggak ada konten nih. Jadi, bagaimana Biscorp ini mentransformasikan sistem perusahaan saya? Itu pertanyaan pertama saya. Jadi, kalau misalnya saya calon B2B consumer, ini saya akan bertanya dong, gimana caranya Biscorp membantu saya untuk mentransformasikan sistem perusahaan saya? Nah, inilah kenapa tipe konten update-nya ini sangat penting ya. How to select your target audience on LinkedIn. Ini bisa kita, apa namanya, create content. How can we help you to transform your business digitally? Jadi, yang kurang di sini sebenarnya konten. Kalau misalnya kita lihat, oke, about, udah jelas. Kemudian orang yang bekerja di Biscorp, itu juga udah kelihatan siapa aja. Jobs-nya mungkin lagi nggak open jobs, it's fine. Tapi, tipe post aja nih. Jadi, kalau misalnya teman-teman dari Biscorp ada yang di, apa namanya, di call ini, mungkin it's good to lihat di sini tipe konten yang seperti apa yang bisa kita create. Jadi, kalau misalnya audience kita itu lebih ke B2B consumer, mungkin kita bisa create content yang, apa namanya, bisa, ini ya, aku kasih salah satu contoh case study ya. Jadi, mungkin ada case study dari salah satu customer kita. Kita bisa create, apa namanya, case study juga, blog post, industry article, dan report. Karena kan sekarang mungkin teman-teman banyak mendengar digital transformation, transformasi digital gitu ya. Sejak COVID, semuanya pengen digital gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita nggak bisa create content baru, kita bisa juga share content yang ada di, apa namanya, di pasar. Jadi, kalau misalnya, contohnya, mungkin berita dari Kompas, berita dari Tempo, yang mereka, business.com ya, yang mereka, apa, membahas mengenai transformasi digital, itu bisa di-repost di dalam post tersebut. Jadi, ini contohnya sebenarnya banyak sekali best practice untuk update, tapi saya mau kasih contoh ini, nah, ini contoh ya. Ini kan semuanya B2B nih. Kalau misalnya kita lihat di sini, kebanyakan kayak, ini hardware, ini software. Cloud native leaders develop more than 20% of new applications in the cloud. Digital transformation. Jadi, dikasih tahu, oh, kenapa Anda harus bertransformasi secara digital? Karena kebanyakan cloud native leader ini develop more than 20% new application in the cloud. Jadi, contoh-contohnya seperti ini. Jadi, mungkin yang, apa namanya, untuk lebih jelasnya di-download aja ini playbooknya, sangat bermanfaat dan juga free. Oke, semoga teman-teman dari Biscorp bisa menjawab tadi untuk review bisnisnya. Semoga membantu juga. Oh ya, Kak Ilen, aku mau menyampaikan salah satu request nih dari teman-teman IMPALA Network. Boleh. Nah, iya, teman-teman dari IMPALA juga pengen nih, Kak, di-review dari link in bisnisnya seperti itu. Boleh, boleh. Ini ya, jadi, Creative Ecosystem Builder. Coworking Space di Kota Semarang. IMPALA konsisten untuk menjadi ruang temu bagi anak muda, penggiat industri, pelaku usaha untuk sharing, belajar, berbagi, dan terhubung. Oke, bagus sekali ini ya. Jadi, udah jelas kalau misalnya kita masuk ke IMPALA Network. Ini, apa namanya, fokusnya apa, overview-nya seperti apa, ini udah jelas. Kemudian kita lihat ke home-nya ya. Ke post. Ini, apa, bagus nih, apa namanya, kalau misalnya kita lihat dari sisi konten, kalau bisa kita lihat IMPALA ini kan sebenarnya ini ya, apa namanya, mix and match between text only, kemudian, apa namanya, video, kemudian image juga ya, dari sini. Jadi, ada beberapa, beberapa tipe konten yang sebenarnya di-bring out di sini. Nah, untuk take it on the next step, ini kita juga bisa mungkin ngeliat analytics-nya, tipe konten seperti apa yang mendapatkan lebih banyak engagement. Jadi, dilihat dari analytics-nya, oh, sebenarnya ini nih, apa namanya, video nih yang sebenarnya lebih banyak engagement. Atau misalnya, apa namanya, ini ya, sorry, image ya. Jadi, apakah image, apakah video, yang lebih banyak engagement-nya, kemudian tipe-tipe konten yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau mengenai hashtag, ini mungkin kita perlu rethink lagi. Kalau hashtag di Twitter kan juga, kalau misalnya di Twitter, itu hashtag adalah salah satu cara kita untuk menjadi viral gitu ya. Kalau misalnya orang nge-click hashtag apa, mungkin konten kita akan muncul. Nah, kalau di LinkedIn, goal hashtag di LinkedIn adalah sebagai gimana caranya kita kontennya supaya muncul ketika orang message juga. Jadi, salah satu contohnya begini. Jadi, ini profil saya di LinkedIn, saya follow beberapa hashtag gitu ya. Jadi, hashtag di sini adalah hashtag yang saya follow. Jadi, kalau misalnya ada teknologi, akan muncul di page saya gitu. Jadi, kalau misalnya kita post mengenai something, kita mesti mikir juga, apakah akan ada orang yang mencari search hari hutan di LinkedIn? Atau co-working space. Co-working space, pasti banget ya kan. Creative startup, mungkin. Apa namanya, make sure kita cuma ngasih put hashtag maksimal 3 hashtag di dalam satu post. Kenapa? Karena ini lagi ya, fokus kita ini adalah supaya orang membaca ini, apa namanya, membaca dan nge-click call to actionnya apa gitu ya. Kalau misalnya kita ngeliat konten ini, do we want them to actually read this atau view video? Karena kalau misalnya kita ini banyak yang bisa di-click, mungkin, apa namanya, audience-nya kadang-kadang bisa self-focus ya, salah fokus untuk nge-click ini padahal kita mau audience-nya untuk viewing videonya. Jadi, fokus ke call to action apa yang ingin kita dapatkan dari audience kita. Jadi, secara konten ini sangat bagus sekali. Jadi, kan ada beberapa tipe konten. I think it's quite great. Oke, Kak Elaine, thank you banget nih buat reviewnya. Buat reviewnya baik dari Biscord maupun dari Impala Network. Semoga reviewnya dari Kak Elaine tadi bisa bikin ini ya, bisa lebih berkembang lagi nih LinkedIn-nya, bisa reach lebih banyak orang, dan post-nya juga lebih bisa engage sama audience yang sesuai memang interest-nya kayak gitu. Ya, Nabila ada satu lagi. Oh, iya. Boleh, Kak. Dari teman-teman Impala Network kan sering bikin events ya. Jadi, ini kan ada online events Februari tahun 2021. Mungkin lebih banyak lagi di-create events-nya, apa namanya, biar bisa dilihat, oh, sebenarnya Impala Network ini juga quite active loh dalam bidang events gitu kan. Jadi, bisa kelihatan, oke, events-nya ternyata banyak gitu ya. Terus juga mungkin bisa di-cross, apa namanya, cross-promote dengan platform yang lain juga. Jadi, bisa di-share, apa namanya, events-nya di LinkedIn. Mungkin registration-nya di sini, masukin registration ini-nya juga. Juga bisa, ini ya, kalau misalnya LinkedIn events, aku kasih lihat contohnya satu aja. salah satu contoh ini sebenarnya kita bisa, apa namanya, kasih detail. Sorry, saya cuma mau kasih lihat. Sebenarnya bisa featuring, apa, speakernya siapa aja gitu. Oh, kebanyakan event, sorry. Oh, oke nih. Jadi, sebenarnya bisa di-feature. Ini speakernya siapa aja di event tersebut gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, makasih banyak, Kak Ilentan, buat semua masukan dan reviewnya juga pemaparan materinya. Kita udah ada di, hampir di penghujung acara nih, Kak. Sebelumnya, makasih banget buat Kak Ilentan, sudah memaparkan tadi materi yang sangat, apa ya, istilahnya kalau orang-orang zaman sekarang itu daging gitu. Materi daging yang kita mungkin jarang ya bakalan dapetin di webinar lainnya gitu. Apalagi webinar LinkedIn mungkin masih jarang. Dan apalagi ini kita langsung dari pihak LinkedIn-nya. Terus mungkin, Kak Ilentan ada closing statement nih, terakhir sebelum kita tutup acaranya buat teman-teman semuanya. Ya, jadi mungkin, apa ya, mungkin singkat aja kalau misalnya berdasarkan pemaparan tadi kan, fokusnya itu lebih kalau misalnya kita ingin menjadi thought leader, kita fokus kepada apa yang akan menjadi value untuk audience kita. Jadi kalau misalnya building, even building personal branding, itu juga kita perlu think from audience perspective, bukan hanya ingin ini ya, apa namanya, promoting diri sendiri, tapi lebih promoting dari experience kita, kita ingin actually share supaya orang-orang ini ya, apa namanya, mendapatkan pengetahuan lebih. Jadi fokus kepada konten yang bring value terhadap audience yang akan akhirnya berdampak kepada increasing trust terhadap event personal brand dan juga company brand kita. Oke, berarti kita tuh sebagai nanti untuk menjadi thought leader itu tuh harus fokus ke tujuan kita, apa sih yang kita mau sampaikan nih ke audience kita, dan juga kalau bikin konten tuh fokus pada value apa yang mau kita sampaikan, seperti itu ya, Kak? Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Lenny, Kak Elaine maksudnya. Sorry, ketuker-tuker terus nih, karena mirip ya Kak, hampir mirip namanya. Thank you Kak Elaine buat closing statement dan juga pemaparannya. Mungkin kita akan dokumentasi dulu ya Kak, sebelum berakhir nih acara LinkedIn Academy-nya. Mungkin dari teman-teman achievers boleh langsung on camp, sebentar aja buat kita dokumentasi bareng-bareng sama K.I. Lentan. Ya teman-teman yang belum on camp, nggak perlu, kalau ada, kalau yang bisa pakai virtual background boleh dipakai, kalau yang memang device-nya nggak support juga nggak apa-apa, langsung on camp aja teman-teman. Kita tunggu ya. Kita tunggu 2 menit lagi, lalu kita akan take fotonya. Ini udah ada beberapa yang on camp, mungkin dari teman-teman yang belum, yuk boleh biar nggak kemalaman nih kita. Mungkin kita langsung foto aja kali ya, nggak apa-apa ya. Langsung kita foto, ini buat dokumentasi. Oke, akan aku hitung ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak K.I. Lentan buat kehadirannya pada hari ini, udah nemenin kita semua dan memaparkan materi yang luar biasa, bermanfaat ya buat kita. Semoga dari pemaparannya K.I. Lentan tadi tuh setelah ini, kita buat yang belum punya link-in nih, langsung bikin link-in. Dan kalau yang sudah punya, tapi profilnya belum lengkap mungkin, bisa langsung kita lengkapin. Dan juga bagi yang punya bisnis, langsung nih kita bikin profil bisnis buat bisnis kita, profil bisnis link-in buat bisnis kita biar bisa reach lebih banyak orang di link-in. Kayak gitu. Nah, jangan lupa buat teman-teman, nanti klik link feedback yang akan di-share dari teman-teman Impala Network di kolom chat. Nah, ini sekarang sudah ada buat diisi link feedback-nya dari LinkedIn Academy Day 2 kali ini. Dengan ini aku sampaikan terima kasih buat K.I. Lentan dan juga teman-teman achiever semua yang sudah hadir dan membersamai kita semua pada sesi LinkedIn Academy Day 2 kali ini. Semoga semua materi yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan see you on the next event, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Ya, thank you, Kak. Thank you, Kak Yulay. Terima kasih. 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 Terima kasih.